Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel ini, sahabat Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan bermanfaat Yaitu tentang 15 golongan hamba yang doanya mustajab Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan bahwa ada hamba-hamba tertentu yang doanya akan dikabulkan Mulai dari orang yang terzalimi hingga musafir Siapa sajakah mereka, mari kita simak dan renungkan Semoga kita bisa termasuk dalam golongan yang doanya diterima oleh Allah Insya Allah, video ini akan menjadi pengingat yang baik bagi kita semua Judul, 15 golongan hamba yang doanya mustajab Orang yang terzalimi hingga musafir Inilah 15 golongan hamba yang doanya mustajab Doa adalah permohonan, harapan, permintaan, pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doa termasuk amalan mulia dan utama bagi kaum muslimin Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kebaikan setiap hambanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Artinya, dan apabila hamba-hamba ku bertanya kepadamu tentang aku Maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku Dan hendaklah mereka beriman kepadaku Agar mereka selalu berada dalam kebenaran Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 Di antara hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Terdapat golongan yang mustajab dan cepat terkabul jika memanjatkan doa Berikut ini golongan hamba tersebut 1. Orang yang terzalimi Dilansir nu.org.id Disebutkan saat mengutus muas ke Yaman Rasulullah s.a.w. berpesan Artinya, takutlah terhadap doa orang yang terzalimi Sebab di antara doanya dengan Allah tidak ada penghalang Hadith Riwayat Ahmad Dalam Riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. menyatakan Walaupun orang yang terzalimi tersebut seorang yang ahli maksiat Doa orang terzalimi itu mustajab Mesipun ia seorang ahli maksiat Sebab kemaksiatannya untuk dirinya Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad dari Anas disebutkan Walaupun orang yang terzalimi itu seorang non-muslim 2. Orang tua kepada anaknya Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah s.a.w. yang diterima Abu Hurairah Artinya, tiga doa yang mustajab Tak diragukan lagi di dalam ketiganya Salah satunya yakni doa orang tua kepada anaknya Hadith Riwayat Ahmad Terlebih lagi hadith lain yang diriwayatkan oleh Al-Bayhaqi menyatakan Ridho Allah bersama ridho orang tua Dan murkanya bersama ridho orang tua 3. Orang yang sedang berpuasa Hal ini berdasarkan hadith yang diriwayatkan Idnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah Dalam riwayat tersebut Rasulullah s.a.w. bersabda Artinya, orang yang berpuasa itu tidak ditolak doanya Riwayat lain menyebutkan Tiga doa yang tidak ditolak Salah satunya orang yang berpuasa hingga berbuka 4. Musafir atau orang yang sedang menempuh perjalanan jauh Rasulullah s.a.w. bersabda Artinya, tiga doa yang mustajab Tak diragukan lagi di dalam ketiganya Salah satunya yakni doa musafir Hadith Riwayat Ahmad 5. Orang yang sedang mengalami kesulitan Hal ini berdasarkan ayat suci Al-Quran Artinya, siapakah yang memperkenankan Doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya Quran Surah An-Namal ayat 62 6. Seorang muslim yang mendoakan saudaranya di belakangnya Hal ini berdasarkan hadith riwayat Imam muslim dari Abu Ad-Darda Rasulullah s.a.w. bersabda Artinya, tidaklah seorang hamba muslim Mendoakan saudaranya yang ada di belakangnya Kecuali malaikat berkata Engkau berhak mendapat seperti apa yang kau pinta Maksud, di belakangnya Menunjukkan ketulusan dan Kejernihan niat orang yang mendoakan Kepada orang yang didoakan Terlebih lagi dalam riwayat lain disebutkan Sesungguhnya Allah akan menolong seorang hamba Selama hamba itu menolong saudaranya yang muslim 7. Anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orang tuanya Hal ini berdasarkan hadith riwayat Imam Malik dari Abu Hurairah Dalam riwayat tersebut Rasulullah s.a.w. bersabda Artinya, ketika anak Adam meninggal Maka terputuslah amalnya Kecuali tiga perkara Sedekah jariah Ilmu yang bermanfaat Dan anak salih yang mendoakannya Informasi ini dikuatkan oleh Riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. bersabda Artinya, sesungguhnya ada seorang hamba yang diangkat derajatnya di surga Hamba itu bertanya Karena apa yang aku peroleh ini? Dijawabnya, itu berkat istighfar anakmu untukmu 8. Orang yang tidur dalam keadaan suci dan berzikir mengingat Allah Hal ini sesuai hadith riwayat Ahmad dari Mu'as bin Jabal Disampaikan Rasulullah s.a.w. Artinya, tidaklah seorang muslim tidur dalam keadaan berzikir dan suci Kemudian terbangun di waktu malam dan memohon kebaikan dunia dan akhirat Kecuali Allah akan mengabulkan permintaannya Makbulnya doa orang yang bangun tidur juga disebutkan dalam hadith riwayat Imam Ahmad dan Ubadah bin Samid Rasulullah s.a.w. bersabda Siapa saja yang terbangun malam, lalu membaca Tiada Tuhan selain dia semata, yang tiada sekutu baginya, zat yang maha memiliki kerajaan, zat yang maha memiliki segala pujian Dan dia adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu Maha suci Allah Segala puji milik Allah Allah maha besar Tidak daya dan kekuatan selain karena pertolongannya Kemudian mengucap Ya Allah ampunilah aku Atau berdoa Maka dikabulkan doanya Kemudian jika ia berniat untuk wudhu dan menunaikan sholat Maka sholatnya akan diterima Sembilan Orang yang berdoa dengan doa Zunnun Nabi Yunus Demikian berdasarkan hadit riwayat Imam At-Tirmidzi dari Abu Sat ibn Abi Waqash Rasulullah s.a.w. bersabda Doa Zunnun ketika berdoa dalam perut ikan adalah Tiada Tuhan selain engkau Maha suci engkau Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim Tidaklah seorang laki-laki muslim berdoa sesuatu dengan doa tersebut Kecuali Allah akan memperkenanya 10. Orang yang sedang berperang atau berjuang di jalan Allah Sebagaimana hadit riwayat Ibn Majah dari Ibn Umar Disebutkan oleh Rasulullah s.a.w. bersabda Artinya, orang yang berperang di jalan Allah Orang yang sedang ibadah haji Dan orang yang sedang berumrah adalah utusan Allah Allah memanggil mereka Kemudian mereka memenuhi panggilan itu Sehingga jika mereka memohon kepada Allah Maka Allah akan memberinya 11. Orang yang sedang menunaikan haji dan umrah Berdasarkan hadis pada poin ke-11 Artinya, orang yang berperang di jalan Allah Orang yang sedang ibadah haji Dan orang yang sedang berumrah adalah utusan Allah Allah memanggil mereka Kemudian mereka memenuhi panggilan itu Sehingga jika mereka memohon kepada Allah Maka Allah akan memberinya 12. Pemimpin yang adil Sebagaimana hadis dalam musnad ihak dari Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. bersabda Artinya, pemimpin yang adil itu tidak ditolak doanya 13. Orang yang banyak mengingat Allah Sebagaimana hadis berikut ini Artinya, tiga golongan yang tidak ditolak Allah doanya Salah satunya orang yang banyak mengingat Allah Hari Bayhaki 14 Orang yang dicintai dan diridui Allah Ini berdasarkan hadis dari Abu Hurairah Rasulullah s.a.w. menyebutkan bahwa Allah s.w.t. berfirman Artinya, siapa yang menentang seorang waliku Maka aku menyatakan perang kepadanya Dan tidaklah seorang hambaku mendekat kepadaku Dengan sesuatu yang aku cintai dari apa yang telah aku fardukan kepadanya Dan tidaklah ia senantiasa mendekat kepadaku Dengan ibadah sunnah kecuali aku akan mencintainya Ketika aku akan menjadi pendengaran yang ia pergunakan untuk mendengar Aku akan menjadi penglihatan yang ia pergunakan untuk melihat Aku akan menjadi tangan yang menjadi kekuatannya Aku akan menjadi kaki yang ia pakai untuk berjalan Jika ia meminta kepadaku Maka aku akan memberinya Jika ia berlindung Aku akan melindunginya Demikian sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Lihat Syekh Khalid Ibn Sulaiman Min Ajaib At-Dua Riyad Darul Qasim Jilid 1 Halaman 29 15 Orang yang sholat tahajud Orang yang sholat tahajud pada sepertiga akhir malam akan dikabulkan Allah Azza wa Jalla Dari Abu Hurairah Rodiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam bersabda Artinya, sesungguhnya Rob kami yang maha berkah lagi maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga akhir malam Lalu berfirman, barang siapa yang berdoa Maka aku akan kabulkan Barang siapa yang memohon Pasti aku akan perkenankan Dan barang siapa yang meminta ampun Pasti aku akan mengampuninya Sohi Al-Bukhari Kitab Dawat Bab Doa Nisfulail 7 149 dan 150 Itulah 15 golongan hamba yang doanya mustajab Setiap doa adalah permohonan seorang hamba kepada Robnya Namun, ada golongan tertentu yang doanya sangat istimewa di sisi Allah Mereka yang terzalimi, musafir, hingga seorang ibu yang mendoakan anaknya adalah contoh dari mereka yang doanya mustajab Dari sini kita belajar bahwa kekuatan doa sangatlah dahsyat Terutama bagi mereka yang dalam keadaan tertentu seperti tertimpa musibah atau berjuang di jalan Allah Ini mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik Menghindari menzalimi orang lain Dan memperbanyak doa Terutama dalam keadaan-keadaan yang Allah telah janjikan akan mengabulkan doa kita Semoga kita selalu berada di jalan yang diridoinya Demikianlah sahabat, pembahasan tentang 15 golongan hamba yang doanya mustajab Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan senantiasa memperbaiki kualitas doa kita Jangan lupa, selalu ingat bahwa doa adalah senjata bagi orang yang beriman Dan Allah tidak akan menyianyiakan doa hambanya yang tulus Jangan ragu untuk berdoa dan tetap sabar dalam menanti jawabannya Terima kasih sudah menyaksikan video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, share, dan subscribe Agar tidak ketinggalan video-video inspiratif berikutnya Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!